Intro Utang Hal yang satu ini bisa bikin kamu pusing mendadak, kesel mendadak, sakit mendadak, pokoknya semua mendadak, bahkan kamu bisa menghilang mendadak. Wah, kok bisa ya? Tapi itu tidak berlaku ya, jika kamu sudah bisa melunasinya. Semua orang mungkin pernah punya utang, entah itu berbentuk uang ataupun barang. Tidak hanya kamu nih yang punya utang, negara kita pun tentunya punya utang tersendiri ke negara lain, diantaranya ke negara Singapura dan Amerika. Nah, bicara tentang negara kita yang punya utang, mungkin pernah kepikiran, kenapa sih Indonesia tidak mencetak uang sebanyak mungkin untuk melunasi utangnya. Hmm, kayaknya itu ide bagus deh. Eits, tapi tunggu dulu, memangnya bisa segampang itu? Tentunya tidak bisa ya, sebab ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya, lalu dibayarkan untuk melunasi utang itu. Nah, berikut daftar centang akan menyajikan informasi seputar alasan Indonesia tidak bisa mencetak uang berlebihan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian menyukai video ini terlebih dahulu, lalu tekan tombol subscribe-nya, juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Bukan solusi yang tepat Pasti kita semua pernah berpikir, mengapa pemerintah tidak bisa mencetak lebih banyak saja untuk membayar utang-utangnya, dan juga memberikan uang tersebut kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sejahtera. Ternyata, mencetak uang berlebih bukanlah solusi yang tepat, dan lebih parahnya, ini akan menjadi masalah besar dalam negeri. Singkatnya, mencetak uang yang berlebihan akan menyebabkan inflasi. Nah, inflasi tersendiri adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum. Jadi, harga barang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dalam jumlah barang yang tersedia. Jika jumlah barang lebih banyak dari jumlah uang yang beredar, maka harga cenderung akan turun. Sedangkan, jika jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia, maka harga cenderung akan naik, atau bisa disebut dengan inflasi. Nah, yang lebih parahnya, dampak dari inflasi tersebut, akan menyebabkan tertekannya bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang tetap. Sedangkan, harga kebutuhan telah memunggung naik. Jadi, intinya mencetak uang lebih banyak dari yang beredar saat ini untuk membiayai pembangunan dibandingkan dengan menambah utang. Bukan merupakan solusi yang tepat. Ya, walaupun sebenarnya Bank Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Oh ya, saat ini utang Indonesia menginjak angka 63 miliar dolar pada salah satu negara. Ya, kita doakan aja, semoga utang tersebut bisa cepat terlunasi ya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, lalu bagikan ke media sosialmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!